Meskipun kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Ponorogo terus meluas, namun pasar hewan di Jetis masih tetap beroperasi. Meski dibuka, namun jumlah sapi yang diperjual belikan mengalami penurunan jika dibandingkan sebelum ada wabah PMK. Salah satunya, pasar hewan terbesar di Ponorogo yang ada di Kecamatan Jetis masih saja buka, meski kasus penyakit mulut dan kuku PMK terus meluas dan bertambah. Kondisi pasar terlihat sepi tidak seperti sebelum adanya wabah PMK, hanya beberapa pedagang lokal saja yang masih menjual dan membeli sapi di pasar hewan Jetis ini. Adanya penutupan pasar hewan ternak di daerah lain membuat para pembeli mendatangi pasar hewan Jetis untuk membeli sapi. Untuk harganya sendiri juga mengalami penurunan sejak adanya kasus PMK di Ponorogo. Jika biasanya sapi dijual 25 juta rupiah, ini tinggal 23 juta rupiah per ekornya. Masa sekarang lagi sepi karena enggak ada barang. Tari dari mengeluarkan sapi. Alasannya kenapa, Pak? Alasannya karena tidak kena PMK. Ini kan Bapak pembeli ya? Iya. Asalnya dari Pelawasan. Pelawasan. Kenapa kok sampai nyari ke Ponorogo, Pak? Di sana tutup, Pak. Di pasar Magetan, sudah tutup ulang lama. Makanya carinya ke Ponorogo. Harganya naik ya, Pak? Iya, naik. Itu beli sapi untuk apa, Pak? Untuk dipotong. Ya, kalau pedagang itu sebenarnya gimana ya? Men-support. Daripada wabah ini menyebar terus, tidak bisa dikendalikan, dan akhirnya sapi itu punah. Mending segera ditutup saja, ya, untuk keamanan bersama, untuk mengamankan populasi ke depannya. Nah, nantinya ketika sapi-sapi ini punah kan ya, repot juga itu berdagang. Mau kerja apa ya juga susah. Sementara itu, penanggung jawab pasar hewan cetis, Gianto mengungkapkan, bahwa sejak adanya kasus PMK, jumlah pengunjung dan penjual sapi mengalami penurunan hingga 70 persen. Jika dibandingkan dengan hari-hari biasa sebelum ada PMK. Hari ini bagaimana, Pak? Menurun apa? Menurunan drastis. Kira-kira berapa persen dari hari ini? Ya, ada 75 persen. 75 persen? 35 persen. Ini yang datang dari mana saja, Pak? Yang datangnya sekitar sini aja sebanyak-banyak. Tentang ini lokal semua, Pak? Iya. Sebabnya kenapa, Pak? Sebabnya kan itu sosialisasi yang mau ada, kalau sapi dari luar daerah, tidak bisa masuk? Tidak bisa, tidak ada. Seperti diketahui bahwa temuan kasus PMK di Kabupaten Ponorogo terus bertambah, bahkan di kecamatan Pudak saja saat ini sudah lebih dari 400 kasus, di mana 4 hari yang lalu masih di angka 100 kasus PMK ditemukan. Ega Patria, JTV Ponorogo.